Bab 1472 Dia Dulu Tidak Seperti Ini Dia Dulu Tidak Seperti Ini Bahkan Jika Dia Berhasil Berlatih Dan Kepribadiannya Berubah Dia Tidak Akan Menjadi Seperti Ini Apa Sebenarnya Yang Kalian Lakukan Padanya Kenzo Mengepalkan Tinjunya Dengan Jejak Niat Membunuh Di Matanya Aku Bisa Mengubah Kemampuannya Tapi Aku Tidak Bisa Mengubah Kepribadiannya Henny Menghela Nafas Dan Berkata Bahkan Aku Tidak Menyangka Dia Akan Menjadi Seperti Ini Sekarang Apakah Dia Yang Melakukan Semua Ini Kenzo Bertanya Setelah Diam Beberapa Saat Ya, Dia Melakukan Semua Ini Dia Membunuh Lusinan Orang Yang Tewas Di Depanmu Hampir Semuanya Terbunuh Dengan Satu Pukulan Bahkan Mereka Tidak Ada Kesempatan Untuk Melawan Henny Berkata Kenzo Menatap Kosong Kemayat Di Depannya Tidak Tahu Harus Berkata Apa Sejenak Dia Percaya Apa Yang Dikatakan Henny Karena Bau Tempat Ini Sangat Familiar Baginya Dan Ditinggalkan Oleh Nancy Hanya Saja Kenzo Tidak Percaya Bahwa Dia Yang Dulunya Begitu Lembut Dan Intelektual Telah Menjadi Seperti Ini Apa Perbedaan Antara Perilakunya Saat Ini Dan Perilaku Iblis Pembunuh Apakah Dia Menjadi Iblis Kenzo Menoleh Dan Menatap Henny Henny Mundur Selangkah Dan Menjaga Jarak Tertentu Dari Kenzo Dia Mengangguk Dan Berkata Ya, Dia Memiliki Tanda-Tanda Menjadi Iblis Tetapi Dia Belum Benar-Benar Menjadi Iblis Itulah Sebabnya Aku Datang Kepadamu Untuk Meminta Bantuan Kamu Adalah Simpul Di Hatinya Hanya Kamu Yang Bisa Membantunya Melarikan Diri Dari Lautan Penderitaan Henny Berkata Dengan Tulus Kenzo Tiba-Tiba Mengangkat Kepalanya Niat Membunuh Tiba-Tiba Muncul Di Matanya Niat Membunuh Yang Dingin Membuat Wajah Henny Menjadi Pucat Dan Mundur Beberapa Langkah Gumpalan Darah Mengalir Dari Bibir Henny Untuk Sesaat Nafas Di Tubuhnya Tidak Teratur Dan Wajahnya Putih Bagaikan Kertas Tatapan Kenzo Menyebabkan Dia Menderita Luka Dalam Kenzo, Aku Tidak Bermaksud Jahat Kamu Tidak Bisa Menyakitiku Teriak Henny Buru-Buru Ketika Manuel Memintanya Untuk Menghubungi Kenzo Sebelumnya Dia Menolak Karena Datakut Kenzo Membunuhnya Secara Langsung Bagaimanapun, Dia Adalah Orang Pertama Yang Berhubungan Dengan Nancy Wajar Jika Kenzo Membencinya, Jadi Dia Tidak Berani Datang Namun Setelah Serangkaian Perjuangan, Dia Tetap Datang Karena Dia Tidak Ingin Mati Sekarang Dia, Nancy Dan Manuel Semuanya Terikat Pada Perahu Yang Sama Jika Sesuatu Terjadi Pada Nancy, Dia Akan Menanggung Kemarahan Kenzo Yang Lebih Besar, Jadi Dia Tidak Punya Pilihan Selain Datang Ke Kenzo Untuk Meminta Bantuan, Atau Dengan Kata Lain, Meminta Kerjasama Dengan Kenzo Jika Bukan Karena Kamu, Dia Akan Tetap Menjadi Orang Biasa Bagaimana Dia Bisa Jatuh Kedalam Pusaran Air Yang Begitu Dalam Kenzo Berkata Dengan Dingin, Kamu Adalah Pelakunya Haha, Kenzo Apa Menurutmu Begitu Henni Tidak Bisa Menahan Senyum, Senyumnya Sedikit Sedih Patua Takdirlah Yang Bermain Catur Baginya, Kami Hanyalah Bidak Catur Bahkan Jika Aku Tidak Datang Seseorang Akan Menggantikanku Nasibmu Dan Nasib Nancy Keduanya Dipegang Erat Di Tangan Patua Takdir Kenzo Diam Henni Benar Sekali Ya, Nasibnya Dan Nasib Nancy Keduanya Dipegang Erat Di Tangan Patua Takdir Tak Satupun Dari Mereka Bisa Melarikan Diri Dan Jika Mereka Ingin Melarikan Diri Patua Takdir Itu Harus Mati Henni Hanyalah Bidak Catur Seperti Dirinya Dia Adalah Bidak Catur Dari Patua Takdir Jadi Tidak Ada Yang Bisa Lepas Dari Semua Ini Tidak Peduli Kamu Percaya Atau Tidak Apa Yang Aku Katakan Adalah Kebenaran Itu Tergantung Pada Apakah Kamu Ingin Menghadapi Ini Atau Mencari Cara Untuk Melarikan Diri Henni Menjadi Tenang Dan Menatap Langsung Kemata Kenzo Kamu Benar Kenzo Menghela Nafas Dan Berkata Bagi Dia, Kita Hanyalah Bidak Catur Jika Kita Ingin Lepas Dari Nasib Menjadi Bidak Catur Kita Hanya Bisa Membunuh Pemain Catur Itu Jadi, Kita Bisa Bekerja Sama Henni Berkata Dengan Tulus Aku Tidak Punya Niat Lain Untuk Datang Kesini Aku Hanya Ingin Melindungi Diriku Sendiri Dan Aku Yakin Kamu Tidak Ingin Melihat Nancy Terus Seperti Ini Situasinya Saat Ini Sudah Sangat Berbahaya Jika Dia Terus Seperti Ini Dia Akan Menjadi Iblis Saat Itu Semuanya Sudah Terlambat Menjadi Iblis Gumam Kenzo, Bisakah Orang Yang Begitu Lembut Dirasuki Setan Kamu Tahu, Setiap Orang Bisa Menjadi Iblis Henni Berkata, Setiap Orang Akan Memiliki Penghalang Iblis Jauh Di Dalam Hatinya Dan Ketika Penghalang Iblis Ini Menerobos Dan Menduduki Hati Seseorang Orang Tersebut Akan Dirasuki Iblis Tetapi Situasinya Berbeda Dari Yang Lain Sembilan Baptian Le Yang Dia Latih Mengalami Kemajuan Yang Sangat Cepat Dalam Waktu Singkat, Dia Bahkan Bisa Mencapai Tingkat Yang Lebih Kuat Dari Mahluk Kulas Pintual Yang Kuat Tetapi Karena Dia Memasuki Alam Terlalu Cepat, Dia Akan Menjadi Iblis Sembilan Baptian Le, Sebenarnya Apa Itu? Mengapa Patua Takdir Tidak Menjadi Iblis, Padahal Dia Sudah Begitu Lama? Kenzo Bingung Setelah Dia Masuk Alam Dengan Cepat, Kultifasinya Stagnan, Karena Dia Tidak Berani Terus Berlatih Jika Dia Melanjutkan, Dia Juga Akan Menjadi Iblis Dan Kehilangan Niat Aslinya Itu Sebabnya Dia Begitu Murah Hati Dan Memberi Kami Sembilan Baptian Le Untuk Kita Latih Mengapa Kamu Tidak Berlatih? Kenzo Menatap Heni, Karena Dia Menemukan Bahwa Heni Hanyalah Seorang Seniman Bela Diri Biasa, Dia Bukan Praktisi Dharma Karena Aku Tau Rahasianya, Aku Dengan Sengaja Menghancurkan Moral Tau Aku Dan Berbohong Bahwa Ada Yang Tidak Beres Selama Latian Hanya Dengan Cara Inilah Patua Takdir Akan Mempercayaiku Begitu Ia Kenzo Menatap Heni, Mencoba Mendeteksi Adanya Ketidakwajaran Dalam Ekspresinya Selama Ada Sedikit Ekspresi Tidak Wajar Di Wajahnya Kenzo Dapat Langsung Menyimpulkan Bahwa Dia Berbohong Namun Sayangnya, Kenzo Tidak Melihat Adanya Ekspresi Tidak Wajar Di Wajahnya Ya, Kamu Tidak Perlu Mengujiku, Karena Semua Yang Aku Katakan Itu Benar Kamu Tidak Dapat Melihat Kekurangan Apapun, Karena Tidak Ada Sama Sekali Heni Berkata, Bagaimana Kondisinya Sekarang? Dia Seharusnya Mengetahui Kondisi Tubuhnya, Dan Dia Harus Berhenti Berlatih Sembilan Baptian Le Kenzo Berkata Dengan Suara Yang Dalam, Dan Tidak Bisakah Kamu Mencegahnya Itu Tidak Bisa Dibujuk Heni Menghela Nafas Dan Berkata, Godaan Kekuasaan Tidak Bisa Ditolak Oleh Siapapun Dia Dulu Hanyalah Orang Biasa Ketika Dia Mengetahui Bahwa Dia Bisa Memiliki Kekuatan Yang Begitu Kuat, Dia Sudah Jatuh Apakah Kamu Mengerti? Kenapa Bisa Begini? Kenzo Tidak Mengerti Ini Sangat Sederhana, Didorong Oleh Iblis Hati Heni Melangkah Maju Dan Berkata, Kita Terikat Pada Perahu Yang Sama Sekarang Dia Hidup, Kita Hidup, Dia Mati, Kita Mati Bukankah Kamu Seharusnya Berdiri Bersama Pak Tua Takdir? Kenzo Melirik Heni Sebenarnya, Aku Ingin Melepaskan Kendali Pak Tua Takdir, Jadi Ketika Nancy Menunjukkan Bakat Yang Berbeda, Aku Menganggapnya Sebagai Tuanku, Termasuk Manuel, Dia Juga Sama Chapter 1473 Kamu Meyakinkanku Heni Sye, Saya Tidak Ingin Menjadi Bidak Catur Faktanya, Tidak Ada Yang Mau Menjadi Bidak Catur Oke, Kalau Begitu Aku Akan Mempercayaimu Untuk Saat Ini Kenzo Chen Menatapnya Untuk Waktu Yang Lama, Tetapi Tidak Dapat Melihat Kekurangan Apapun, Jadi Dia Mengarahkan Tangan Kanannya Ke Udara, Dan Vitalitas Mengalir Ke Tangan Heni Sye Tubuh Heni Sye Menghela Nafas Legah Penampilan Kenzo Chen Barusan Menyebabkan Dia Mundur Dengan Mantap, Dan Meridian Di Tubuhnya Terhalang Kini Kekuatan Jari Kenzo Chen Untuk Sementara Waktu Menghilangkan Batasan Pada Tubuhnya Dan Membuat Tubuhnya Terasa Nyaman Terima Kasih Sungguh Tidak Mudah Untuk Mendapatkan Kepercayaanmu, Heni Sye Menghela Nafas Weini Kamu Layak Atas Takdir Zwei Emperor Star Untuk Memiliki Kekuatan Yang Begitu Kuat Kamu Tahu Banyak Tentang Hal-Hal Ini Kenzo Chen Mencibir, Berapa Banyak Yang Kamu Ketahui Tentang Patua Takdir Jika Aku Bilang Aku Tidak Tahu Banyak, Atau Aku Tidak Mengerti Banyak, Apakah Heni Sye Percaya? Jika Kamu Ingin Bekerja Sama, Tunjukkan Heni Sye Dan Jangan Mengucapkan Kata-Kata Yang Tidak Tulus Kenzo Chen Mengerutkan Patua Takdir Semua Yang Saya Katakan Adalah Benar Sejak Saya Datang Kepada Anda Hari Ini, Saya Datang Dengan Penuh Ketulusan Heni Sye Berkata Dengan Tulus, Jadi Apakah Anda Percaya Atau Tidak? Tidak, Saya Hanya Bisa Menjawab Seperti Ini Patua Takdir Tidak Mempercayai Siapapun Tak Satupun Shuro Dalam Namanya Layak Mendapatkan Kepercayaan 100% Darinya Tapi Dia Percaya Pada Nancy Ye, Itulah Sebabnya Begitu Nancy Ye Datang, Dia Mempercayakannya Dengan Tanggung Jawab Penting Dia Bahkan Menyerahkan Kekuasaannya Dan Menyerahkannya Ketangan Nancy Ye, Sementara Dia Sendiri Berlatih Dalam Pengasingan Heni Sye, Saya Tidak Tau Alasannya, Tapi Itulah Faktanya Percaya Atau Tidak, Memang Seperti Ini Ini Agak Sejalan Dengan Gaya Patua Takda Tanda Kurang Lebih R Kenzo Chen Berkata Dengan Ringan, Meskipun Saya Belum Pernah Bertemu Dengannya, Saya Yakin Dia Adalah Orang Yang Sangat Mencurigakan Jadi Anda Mengatakan Bahwa Dia Tidak Mempercayai Siapapun, Menurut Saya, Ini Seharusnya Benar Bagus Jika Anda Bisa Memahami Ini Kami Tidak Memiliki Konflik Kepentingan Sekarang, Dan Kami Juga Ingin Menyingkirkan Patua Takdir, Jadi Kami Hanya Bisa Bekerja Sama Heni Sye Berkata Dengan Tulus Lalu Bagaimana Caramu Bekerja Sama? Kenzo Chen Mengangkat Kepalanya Dan Bertanya Melihat Kenzo Chen Telah Melonggarkan Kewaspadaannya, Heni Sye Menghela Nafas Legah Hal Pertama Yang Harus Dilakukan Sekarang Adalah Mencegah Dia Menjadi Iblis Jika Kamu Ingin Menghentikannya Menjadi Iblis, Kamu Harus Membuatnya Berhenti Berlatih Sembilan Baptian Le Kenzo Chen Berkata, Tetapi Kamu Juga Mengatakan Bahwa Kamu Tidak Dapat Meyakinkannya, Karena Tidak Ada Yang Bisa Menolak Kekuatan Yang Dibawa Oleh Sembilan Baptian Le Godaan Untuk Menjadi Lebih Kuat Tapi Kamu Bisa Heni Sye Menatap Chen Yu Dan Berkata, Orang Lain Mungkin Tidak Bisa Membuatnya Mengendurkan Kewaspadaannya Atau Berubah Pikiran, Tapi Kamu Bisa Apakah Dia Masih Mengingatku Sekarang? Kenzo Chen Berkata Dengan Getir Dia Sudah Lama Tidak Bertemu Dengannya, Dan Dia Tidak Tahu Akan Jadi Apa Dia Sekarang, Tapi Melihatnya Sekarang, Dia Hampir Menjadi Orang Yang Sama Sekali Berbeda Kenzo Chen Tidak Tahu Apakah Yang Dia Katakan Sekarang Berguna Baginya Ingat, Kata-Katamu Juga Berhasil Heni Sye, Alasan Mengapa Dia Ingin Menjadi Lebih Kuat Dan Memiliki Keinginan Yang Kuat Akan Kekuasaan Sepenuhnya Karenya Kamu, Karena Apa Yang Selalu Ingin Dia Lakukan Adalah Menjauhkanmu Darimu Manipulasi Pak Tua Takdir Begitukah? Apakah Dia Melakukannya Untukku? Kenzo Chen Tampak Semakin Getir Faktanya, Bahkan Jika Heni Sye Tidak Mengatakan Apa-Apa, Dia Samar-Samar Bisa Menebak Sesuatu Dia Tahu Bahwa Nen Sye Kenzo Chen Membayar Terlalu Banyak Untuknya Dan Berkorban Terlalu Banyak Untuknya Mungkin Tidak Ada Yang Bisa Dia Lakukan Dalam Hidup Ini Ya, Ada Suatu Masa Ketika Pak Tua Takdir Jenderal Membunuhmu Karena Pola Kaisar Ungu Yang Diciptakan Olehnya, Tetapi Kamu Tidak Lagi Berada Di Bawah Kendalinya Heni Sye, Tetapi Penampilan Nen Sye Membuatnya Berubah Pikiran, Karena Dia Menemukan Bahwa Dia Dapat Mengendalikanmu Ya, Dia Adalah Kelemahanku Kenzo Chen Mengangguk Weini Dan Berkata, Pak Tua Takdir Sangat Pintar, Jadi Dia Mengendalikannya Untuk Menahanku Tapi Dia Tidak Pernah Membayangkan Bahwa Kamu Dan Istrimu Pasti Akan Membuat Dia Pusing Heni Sye Tersenyum Dia Tidak Pernah Membayangkan Bahwa Begitu Nen Sye Bergabung Dengan Kami, Dia Akan Menghasut Beberapa Jenderalnya Dia Sangat Pintar, Jadi Selama Dia Ingin Melakukan Sesuatu, Dia Pasti Bisa Melakukannya, Gumam Kenzo Chen Ya, Selama Itu Adalah Sesuatu Yang Dia Ingin Lakukan, Dia Pasti Bisa Melakukannya Sepertinya Dia Tahu Apa Yang Kita Inginkan Dia Tahu Kita Ingin Menyingkirkan Pak Tua Takdir Heni Sye Berkata, Itulah Sebabnya Kami Berdiri Bersama Dengannya Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Pernah Diimpikan Oleh Pak Tua Takdir Dia Pikir Dia Mengendalikan Dunia Dia Pikir Dialah Yang Bertanggung Jawab Kenzo Chen Bergumam Tapi Dia Mungkin Tidak Pernah Bermimpi Bahwa Ada Terlalu Banyak Perubahan Di Dunia Ini Ada Banyak Hal Yang Dia Tidak Bisa Kendalikan Ya, Ada Banyak Hal Yang Tidak Terduga Di Dunia Ini Heni Sye Berkata, Sekarang Nen Sye Ada Di Sini Dia Pikir Dia Bisa Memeriksa Dan Menyeimbangkanmu Sehingga Dia Bisa Berlatih Dengan Tenang Tapi Aku Khawatir Dia Tidak Akan Pernah Memikirkan Perubahan Di Antara Kalian Berdua Kan Dia Tidak Menduganya Oke, Mari Kita Mulai Bisnisnya Kenzo Chen Berkata, Saya Perlu Menemuinya Saya Ingin Memujuknya Untuk Berhenti Berlatih Tianyu Sembilan Bab Inilah Yang Ingin Saya Katakan Heni Sye, Sekarang Dia Berlatih Berlatih Sembilan Bab Tianyu Dengan Gila-Gilaan Hampir Sampai Pada Titik Oksesi Yang Ekstrim Aku Mencoba Membujuknya Untuk Berhenti Berlatih Tapi Gagal Semua Yang Dia Lakukan Adalah Untukmu Jadi Menurutku Orang Yang Mengikat Bell Harus Melepaskannya Hanya Kamu Yang Bisa Membuatnya Berubah Pikiran Bahwa Aku Menemuinya Kenzo Chen Menghela Nafas Wei Ini Dia Selalu Merasa Bersalah Pada Nen Sye Jika Dia Tetap Bertahan Dia Mungkin Akan Memahami Kesulitannya Tetapi Sekarang Sudah Terlambat Jadi Dia Harus Melakukan Semua Yang Dia Bisa Untuk Memenangkannya Kembali Pada Malam Hari Api Unggun Dinyalakan Di Depan Hutan Nancy Yee Duduk Di Depan Api Unggun Ekspresinya Sedikit Silens Lagu Ekspresi Wajahnya Tidak Berfluktuasi Sama Sekali Wajah Tanpa Kesedihan Atau Kegembiraan Muncul Di Cahaya Api Yang Dark Ada Sedikit Rasa Dingin Dalam Radius Tiga Kaki Di Sekelilingnya Dinginnya Pegunungan Dan Hutan Di Malam Hari Mengembun Menjadi Titik Embun Dan Titik Embun Ini Mengembun Menjadi Butiran Es Di Sekelilingnya Manuel Wen Manuel Wen Jauh Dan Tidak Berani Mendekat Karena Rasa Dingin Di Tubuhnya Terlalu Kuat Dan Ketajamannya Terlalu Kuat Jika Dia Lebih Dekat Dia Mungkin Terluka